Anak Raja Wali, Jilid 91 Tamat. Mana boleh kau pergi begitu saja katanya kemudian, aku sudah memberitahukan kepadamu bahwa engkau cocok buat menjadi mantuku, karena itu, walaupun kau memaksa untuk pergi, tetap saja aku tidak akan mengizinkan engkau pergi. Setelah berkata begitu, tubuh si kakek tua Sibun tersebut, dengan gerakan yang sangat lincah sekali mencelap ke depan Giyokoa. Giyokoa kaget, karena tahu-tahu dia melihat tangan si kakek tua telah terulur akan mencengkeram pergelangan tangannya. Segera si gadis mengelakkan diri, pedangnya dipakai menikam. Hahaha tertawa kakek tua tersebut dengan suara yang nyaring. Tubuhnya bergerak sangat lincah dan tahu-tahu dia telah berhasil mengelakkan diri dari serangan pedang si gadis. Malah dia telah mencengkeram tangan si gadis, dan pedang Giyokoa telah pindah ke tangan si kakek tua Sibun tersebut. Muka Giyokoa berubah pucat, dia melompat mundur. Tapi kakek tua Buns yang cuan justru bertindak tidak kalah cepatnya. Waktu Giyokoa tengah melompat mundur, justru di saat itulah tangan si kakek tua tersebut telah berhasil menotok tubuh Giyokoa. Tidak ampun lagi Giyokoa terguling di tanah, dia rebah tidak bisa bergerak. Bukan main kaget dan khawatirnya si gadis. Dalam keadaan tertotok dan jika memang Buns yang cuan bermaksud hendak melakukan sesuatu yang kurang ajar kepadanya, niscaya dia tidak akan dapat mencegahnya. Dia mengawasi kakek tua itu, yang sambil menggoyangkan pedang di tangannya, telah datang menghampiri. Malah dia pun telah berkata, aku sudah mengatakan tadi kepadamu, lebih baik engkau menyerahkan diri secara baik-baik dengan menuruti setiap perintah dan kata-kataku, sehingga engkau tidak akan memperotek kesulitan. Hanya saja, sayangnya engkau seorang gadis kepala batu, dengan begitu tentu saja akan membuat engkau menderita. Tapi walaupun bagaimana memang engkau harus menjadi mantuku, kau akan menjadi calon istri anakku. Setelah berkata begitu, tampak kakek tua ini telah menoleh kepada kera berbulu kuning. Kim Gau, layani isterimu perintah kakek tua itu. Kera bulu kuning itu, Kim Gau, mengeluarkan suara pekikan yang menunjukkan dia tengah kegirangan. Dia melompat ke dekat Giyoko A. Bukan main kagetnya Giyoko A. Jadi yang dimaksudkan Bun Siang Chuan sebagai anaknya, tidak lain dari kera berbulu kuning ini. Tubuh Giyoko A menghidil menahan rasa takut yang hebat. Sedangkan kera itu telah mengulurkan tangannya. Dia membuka baju bagian atas Giyoko A. Menyusul dengan mana dia juga telah membuka juga pakaian bagian bawah Giyoko A. Giyoko A dalam keadaan tidak berdaya. Dia tidak bisa bergerak dan hanya mulutnya yang bisa berseru-seru, jangan, jangan air matanya juga telah menitik turun. Bun Siang Chuan duduk di tepi jalan, mengawasi sambil tertawa-tawa. Kera berbulu kuning itu juga telah membuka terus pakaian Giyoko A. Benar-benar Giyoko A ketakutan bercampur putus asa. Dia bisa menduga apa yang hendak dilakukan kera itu. Namun belum lagi apa yang memalukan dan akan membuat aib yang besar buat Giyoko A terjadi, justru tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan. Binatang terdengar suara mendengus yang perlahan dan dingin sekali. Menyusul dengan itu terdengar suara plak. Batok kepala Kim Go telah kena terpukul hancur. Kim Go tidak sempat mengeluarkan suara jeritan lagi, karena tubuhnya terkulai dan napasnya berhenti. Giyoko A tertolong. Tapi si kakek Bun Siang Chuan yang menyaksikan kera peliharaannya, anak angkatnya, yang sangat disayanginya itu telah mati. Bukan main kagetnya. Dia menjerit sambil melesat bangun. Cepat sekali tubuhnya melambung ke tengah udara. Dia menghantam kepada sosok tubuh yang menolong Giyoko A. Waktu itu sosok tubuh tersebut telah berkata kepada Giyoko A. Pakai bajumu lagi. Dan tangannya telah menyentil, sehingga totokan pada diri Giyoko A terbuka dan si gadis bisa menggerakkan sepasang tangan, kaki dan tubuhnya. Giyoko A cepat-cepat telah memakai kembali bajunya, dan melihat yang menolonginya adalah seorang tua yang memakai baju dan topi warna hijau. Waktu itu si kakek tua Bun Siang Chuan telah sampai di belakang laki-laki tua penolong Giyoko A, dengan diiringi bentakan dan erangan menyeramkan. Dia menghantam. Akan tetapi orang yang memakai baju hijau itu sama sekali tidak gentar. Malah dia telah mengibas dengan tangannya. Duk hebat tangkisan yang terjadi, dan seketila itu juga tubuh Bun Siang Chuan dan tubuh orang itu tergetar sangat keras. Juga di saat itu tampak sesosok bayangan lainnya telah melompat ke samping Giyoko A. Hoa Moai, apakah hengkau tidak kurang suatu apa tanya orang itu? Giyoko A terkejut bercampur girang, karena segera dia mengenalinya itulah Kotai. Seketika dia juga jadi malu, hampir saja dia tertimpah bencana yang sangat hebat sekali, yaitu akan diperkosa oleh seekor kera. Kotai Koko, kau hanya kata-kata itu saja yang bisa diucapkannya. Kotai mengangguk. Ya sahutnya kemudian. Dan kau tampaknya memang telah mengalami keterkejutan yang sangat hebat. Giyoko A hanya mengangguk sambil menunduk malu. Tampak Kotai memperhatikan, bahwa kawannya yang memakai baju hijau itu, yaitu Oe Ye Yok Su, tengah bertempur seru melawan Bun Siang Chuan. Oe Ye Yok Su dan Kotai ternyata tiba di tempat itu secara kebetulan, karena mereka memang tengah melakukan perjalanan juga. Betapa terkejutnya mereka waktu menyaksikan apa yang terjadi, di mana Giyoko A akan diperkosa oleh seekor kera berbulu kuning itu, maka Oe Ye Yok Su tidak membuang waktu turun tangan buat menyelamatkan Giyoko A. Tidak taunya kembali dia bertemu dengan Bun Siang Chuan dan sekarang mereka telah bertempur sangat dasyat. Karena memang mereka merupakan orang-orang yang telah memiliki kepandayan sangat tinggi sekali, juga Sin Kang yang telah sempurna. Hebat kera bertempur kedua tokoh lihai dari dunia persilatan itu, karena masing-masing telah mengeluarkan seluruh kepandayan yang mereka miliki. Sedangkan Bun Siang Chuan sendiri merasakan, semakin lama ia semakin tertindih oleh tenaga Oe Ye Yok Su, karena napasnya juga sekarang mulai memburu keras. Di kala itu, Oe Ye Yok Su melihat bahwa dia mulai dapat mendengar napas Bun Siang Chuan, semakin memperhebat pengerahan tenaga dalamnya. Kocai melihat Oe Ye Yok Su menang di atas angin, diam-diam jadi girang. Oe Ye Yok Su memang sengaja telah mempergunakan seluruh ilmu andalannya, karena dia bermaksud untuk merubuhkan Bun Siang Chuan. Jika dulu, dia menghargai Bun Siang Chuan sebagai seorang yang memiliki kepandayan sangat tinggi, dan dia tidak mau menurunkan tangan keras kepadanya. Hanya saja sekarang melihat betapa ancaman yang hampir menimpah si gadis, dan perbuatan yang begitu rendah sempat membuat Oe Ye Yok Su jadi murka bukan main. Kocai cepat-cepat telah membisiki Giyoko A, pergilah kau menyingkirkan diri dulu. Giyoko A telah mengangguk dan meninggalkan tempat itu, karena memang dia yakin jika sampai dia tidak menyingkir dan Bun Siang Chuan menurunkan tangan kejam padanya, niscaya akan membuat dia bercelaka. Tampak Kocai juga mengiringi Giyoko A. Dia tahu, biarpun Bun Siang Chuan telah kena didesak begitu hebat oleh Oe Ye Yok Su, namun tetap saja tidak mudah Bun Siang Chuan bisa dirubuhkan oleh Oe Ye Yok Su, disebabkan kepandayannya yang memang hampir berimbang dengan Oe Ye Yok Su. Jika pertempuran itu berlangsung terus, niscaya akan memakan waktu mungkin sampai dua hari dua malam atau mungkin juga lebih. Karenanya Kocai telah menganjurkan agar Giyoko A menyingkir saja. Hal ini lebih mempermudah buat Oe Ye Yok Su, kalau sampai ia sudah hendak menyudahi pertempuran tersebut, dia bisa menyudahi sampai di situ saja. Sedangkan Bun Siang Chuan tentu tidak akan dapat mencari jejak Giyoko A lagi. Memang Oe Ye Yok Su juga berpikir seperti itu. Melihat bahwa Kocai dan Giyoko A telah menyingkir, dia jadi girang. Dengan suara yang nyaring dia berseru, dengarlah orang Shibun, engkau ternyata seorang yang berhati busuk dan selalu ingin melakukan perbuatan hina dan rendah. Karena itu, hari ini biarlah aku Oe Ye Yok Su akan turun tangan menghajar kau. Sambil berkata begitu, tubuhnya berkelebat-kelebat dengan lincah sekali buat mendesak lawannya. Sedangkan Bun Siang Chuan tertawa bergelak-gelak, dia bilang, Hem, tidak mudah buat kau merubuhkan diriku. Karena akulah yang akan menghajar kau, akan membunuhmu, karena engkau telah membunuh anakku. Setelah berkata begitu, Bun Siang Chuan mengempos semangatnya, dia membalas menyerang semakin hebat. Hanya saja memang Oe Ye Yok Su menang seurat jika dibandingkan dengan ilmu Bun Siang Chuan membuat lawannya benar-benar terdesak. Di kala itu terlihat betapapun juga Bun Siang Chuan, berusaha untuk mengerahkan seluruh kepandayanya, namun tetap saja dia tidak bisa membendung serangan yang dilakukan oleh Oe Ye Yok Su. Berulang kali dia terdesak dan hampir saja dia rubuh terkena tekanan dari tenaga dalam Oe Ye Yok Su. Lama-kelamaan tampak Bun Siang Chuan lebih banyak mengelah diri saja. Waktu itu pertempuran tersebut telah berlangsung semakin hebat dan menentukan. Dua tokoh sakti dari rimba persilatan tengah mengukur kepandayan dan tenaga. Dengan begitu, mereka telah mengeluarkan seluruh kepandayan andalannya. Dan mereka juga tampaknya benar-benar tidak mau saling mengelah dengan keadaan seperti itu. Jika saja sampai salah seorang di antara mereka rubuh, berarti mereka akan rubuh dalam keadaan terluka parah atau mati. Bun Siang Chuan akhirnya berpikir. Hem kau sekarang memang tidak dapat ku rubuhkan biarlah, nanti setelah ku latih lagi ilmuku, aku akan mencarimu. Setelah berpikir begitu, tiba-tiba Bun Siang Chuan tertawa bergelak-gelak. Tahu-tahu dia telah menghantam Oe Ye Yok Su dengan serangan seperti orang kalap dan hebat sekali setiap pukulannya seperti dia hendak mengadu jiwa. Oe Ye Yok Su tentu saja tidak mau buat mengadu jiwa dengannya, dia mengelakannya. Mempergunakan kesempatan di waktu Oe Ye Yok Su telah berkelit, tampak tubuh Bun Siang Chuan telah melompat ke belakang. Dia tertawa bergelak-gelak sambil berlari cepat sekali. Nanti kita bertemu lagi teriaknya. Oe Ye Yok Su hendak mengejar, namun dia segera teringat kepada Kotai dan juga Gyokoa, maka dia membatalkan keinginannya itu dia telah memutar tubuhnya, berlari ke arah di mana tadi Kotai dan Gyokoa pergi. Kotai telah mengajak Gyokoa buat pergi ke sebuah tempat yang cukup aman, yaitu di antara pohon-pohon yang lebat, karena memang dia ingin mengajak si gadis bersembunyi. Keadaan di sekitar tempat itu tampak gelap sekali. Si gadis yang berada di samping si pemuda, jadi berdebar tergoncang hatinya. Kotai waktu itu telah berbisik kepadanya, kita tunggu Oe Ye Lo Chiampu di sini saja. Gyokoa mengiakan dengan suara yang perlahan sekali, dia malu bukan main. Sedangkan Kotai telah berkata, Hoa Moai, betapa engkau membuat aku jadi bingung karena engkau telah meninggalkan aku begitu saja. Gyokoa tidak bisa menjawab. Dia berdiam diri saja, dengan pipinya berubah memerah dan terasa panas. Tiba-tiba terlihat sesosok bayangan berlari cepat sekali tengah mendatangi. Kita harus bersiap-siap, mungkin juga yang datang adalah Oe Ye Lo Chiampu, tapi bisa jadi juga adalah orang Shibun itu bisik Kotai. Gyokoa mengiakan. Sosok bayangan itu telah berlari tiba di dekat mereka. Kotai melihat orang itu mengenakan baju warna hijau. Segera juga dia mengetahui dan mengenalinya, itulah Oe Ye Yoksue. Oe Ye Lo Chiampu tanggilnya dengan suara yang nyaring dan melompat keluar dari tempat persembunyannya. Oe Ye Yoksue berhenti dan bertanya, bagaimana keadaan kalian berdua? Waktu itu Gyokoa pun telah melompat keluar, tau-tau dia menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan Oe Ye Yoksue. Terima kasih atas pertolongan Oaye Lociampo katanya kemudian. Oaye Yoksu memimpin bangun padanya. Di kala itu terlihat betapapun juga, memang dia merasa simpati pada si gadis. Dia melihat gadis ini manis sekali dan cocok jika bersanding dengan Kotai. Maka katanya, diakah gadis yang kau ceritakan dulu kepadaku, murid dari putri angkatnya Sintiau Tai Hiap Yoko? Benar menyahuti Kotai. Oaye Lociampo juga telah pernah bertemu dengan Hoa Moi beberapa kali. Oaye Yoksu mengangguk, memang benar dia pernah bertemu dengan gadis ini. Kotai telah menceritakan, betapa Buns yang Cuan ingin mempergunakan keranya untuk memperkosa Giyokoa, dengan care yang biadab sekali. Semua yang telah didengar dari Giyokoa diceritakan kepada Oaye Yoksu. Muka Oaye Yoksu berubah merah padam dia telah menghela nafas beberapa kali. Sayang. Sayang sekali. Manusia dengan kepandayan seperti orang Shibun itu, yang sangat tinggi dan cukup mengagumkan, ternyata memiliki hati seperti binatang. Lalu Oaye Yoksu menghela nafas lagi, barulah dia mengajak Kotai dan Giyokoa buat meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan, Oaye Yoksu sering menyinggung-nyinggung bahwa Kotai dan Giyokoa merupakan pasangan yang sangat ideal. Setiap kali Oaye Yoksu menyinggung hal itu, maka membuat pasangan remaja itu berubah wajahnya menjadi merah, dengan pipi terasa panas sekali. Mereka jengah dan likat. Cuma saja, pertemuan ini justru telah menyuburkan benih cinta yang terdapat di hati mereka. Perjalanan telah dilanjutkan terus. Hanya sayangnya Oaye Yoksu tidak keburu menanyakan soal Kam Lian Chu kepada Bun Siang Chuan. Dia telah keburu melarikan diri. Tapi Kam Kou Nio tentu berada di sekitar tempat ini kata Kotai dengan penuh keyakinan. Dia tentu tidak akan menyingkirkan diri terlalu jauh. Oaye Yoksu mengangguk, dia menghela nafas. Waktu kejadian itu di mana Kam Kou Nio melarikan diri, dia sesungguhnya bisa saja menantikan engkau di sebuah tempat. Tapi kenyataannya Kou juga terluka hebat. Karena itu, tidak diketahui lagi, apakah ia selamat dari tangan orang Shibun itu atau tidak. Tapi jika memang dia berhasil menyelamatkan diri, tentu tidak mudah mencarinya di sekitar tempat ini. Sekarang ini telah lewat dua bulan lebih. Tentu dalam dua bulan lebih dia sudah melarikan diri cukup jauh, dia bisa pergi. Lain jika memang dia tertawan oleh Bun Xiang Chuan, maka dia tidak akan berdaya dan tentu dikurung di sebuah tempat oleh orang Shibun. Jika begitu, kita harus mencari orang Shibun itu lagi kata Kotai. Oaye Yoksu mengangguk. Tadinya aku tidak berpikir seperti itu, aku membiarkan saja dia melarikan diri. Tapi sekarang, walaupun bagaimana kita harus pergi mencarinya. Kita perlu menanyakan perihal nonakam kepadanya, dan memaksa dia sampai mau bicara. Kotai ragu-ragu. Kepandayan Bun Xiang Chuan tidak rendah hampir setingkat dengan kepandayan Oaye Yoksu. Jika memang mereka mencari orang Shibun itu lagi, dan terjadi pertempuran hebat antara Oaye Yoksu dengan orang Shibun tersebut, tentunya merupakan pertempuran yang berkepanjangan, juga tidak akan ada keputusan, siapakah yang akan rubuh dan siapakah yang akan menang. Karena itu, jika memang terjadi hal itu, berarti Oaye Yoksu harus benar-benar mengeluarkan seluruh kepandayannya, sehingga jika memang tidak dapat Oaye Yoksu merubuhkan Bun Xiang Chuan, kemungkinan besar mereka berdua yang akan terluka atau binasa. Tidak dapat Oaye Yoksu untuk merebut kemenangan begitu saja dikala Bun Xiang Chuan masih dalam keadaan sedar bugar. Dan Kota mengkhawatirkan juga buat keselamatan Oaye Yoksu, karena jika Oaye Yoksu harus bertempur dua hari dua malam dengan mempergunakan seluruh Sienkeng dan kepandayannya, niscaya akan membuat dia letih bukan main, berarti juga dia bisa terluka di dalam, karena usianya yang telah lanjut benar. Maka Kota ingin mencegah Oaye Yoksu mencari Bun Xiang Chuan. Cuma saja, sekejap kemudian dia ragu-ragu. Dia khawatir Oaye Yoksu akan tersinggung karenanya. Melihat Kota berdiam diri, Giyoko A juga jadi canggung. Dia pun berdiam diri saja. Oaye Yoksu telah mengajak mereka buat berlalu dan Kota berdua dengan Giyoko A hanya ikut saja, mereka ingin mencari Kam Lian Chu. Walaupun mereka telah mencari ke sana kemari, Bun Xiang Chuan tidak terlihat bayangannya. Kakek tua yang tampaknya agak sinting itu ternyata telah menghilang kemana. Hanya saja, masih terlihat bangkai kera itu, yang menggelepak diam dan tampak mengerikan sekali karena batok kepalanya yang hancur itu. Giyoko A menggidik melihat kera bulu kuning itu, karena jika tidak keburu Oaye Yoksu dan Kota tiba di tempat itu, tentu dia telah menjadi korban kera bulu kuning itu, di perkosa binatang tersebut. Dan hati Giyoko A jadi ciut memikirkan hal itu. Oaye Yoksu menghela nafas. Mari kita cari ke tempat lain. Dia pasti masih berada di sekitar tempat ini. Segera juga Oaye Yoksu berlari-lari untuk mencari Bun Xiang Chuan di sekitar tempat ini. Kota berdua Giyoko A berlari-lari mengikuti di belakang tokoh sakti tersebut. Oaye Yoksu menduga bahwa Bun Xiang Chuan masih berada di sekitar tempat ini, karena dia melihat bangkai kera itu masih berada di tempatnya. Dia telah menyaksikan betapa Bun Xiang Chuan sangat sayang pada kera itu, dan tentu dia akan kembali buat mengambil bangkai kera itu, yang tentunya akan dikuburnya. Karena itu, Oaye Yoksu menduga Bun Xiang Chuan masih berada di sekitar tempat ini, dan dia tengah menyembunyikan diri saja di suatu tempat. Oaye Yoksu bertiga telah mencari ke sana kemari di sekitar tempat itu. Namun tetap saja Bun Xiang Chuan tidak terlihat bayangannya. Kam Lian Chu juga tidak berhasil mereka temui. Kota sangat penasaran sekali, dia meminta kepada Oaye Yoksu, untuk beberapa lama dia harus mencari Kam Lian Chu di tempat ini. Begitulah, selama satu bulan mereka berada di tempat tersebut. Mereka telah berkeliling ke sana kemari, menjelajahi sekitar tempat itu. Namun orang yang mereka cari tetap saja tidak berhasil ditemui. Sebulan lebih telah lewat, dan Giyoko A mulai tidak sabar. Diam-diam di hatinya timbul juga perasaan cemburu. Dia mendengar dari penuturan Kotai bahwa Kam Lian Chu seorang gadis yang cantik sekali, diam-diam hatinya jadi jelus. Di waktu itu, sebetulnya Giyoko A hendak mengajak Kotai dan Oaye Yoksu menyudahi saja pencarian mereka dan meninggalkan tempat tersebut. Hanya saja, biarpun hatinya berpikir begitu, toh tetap saja dia tidak bisa menyampaikan isi hatinya itu. Mulutnya tidak bisa untuk mengucapkan apa yang dipikirkannya. Karena itu, dua minggu lagi mereka telah berada di sekitar tempat tersebut. Pada waktu itu tampak tubuh Oaye Yoksu dengan lincah telah mencelat ke sana kemari, di mana dia juga telah berusaha untuk mendatangi tempat-tempat yang paling sukar sekali. Dengan mengandalkan ginkangnya yang memang telah sempurna dan sangat mahir, Oaye Yoksu tidak menemui kesulitan. Malam tadi dia telah mengatakan kepada Kotai dan Giyoko A, jika dua hari lagi mereka tidak berhasil menemukan Bun Siang Chuan maupun Kam Lian Chu, maka mereka akan meninggalkan tempat tersebut. Kotai sesungguhnya berat meninggalkan tempat itu sebelum Kam Lian Chu berhasil mereka temukan. Tapi berbalik dengan Giyoko A, yang menjadi girang mendengar keputusan Oaye Yoksu. Waktu itu Kotai juga telah meminta kepada burung Raja Wali agar bantu mencari. Memang selama itu burung Raja Wali tersebut telah membantu mereka mencari jejak Bun Siang Chuan maupun Kam Lian Chu dengan terbang di angkasa, di mana dia mencari ke sana kemari. Kotai mengharapkan, dengan sisa dua hari ini, burung Raja Wali itu berhasil menemukan Kam Lian Chu. Namun burung Raja Wali itu tetap saja tidak berhasil menemukan jejak dari orang yang tengah mereka cari. Satu hari lagi telah lewat, dan juga di hari itu mereka gagal buat menemukan jejaknya Bun Siang Chuan maupun Kam Lian Chu. Benar-benar Kotai jadi kecewa sekali. Pada pagi keesokannya, waktu Kotai, Giyoko A maupun Oaye Yoksu, masih rebah menyender di sebatang pohon karena tidur mereka yang nyenyak, tiba-tiba mereka dibangunkan oleh suara pekek Raja Wali yang begitu nyaring. Segera juga ketiga orang ini melompat berdiri, dan mereka melihat burung Raja Wali itu tengah terbang menukik turun hingga di atas tanah. Sepasang sayapnya digerak-gerakan tampaknya burung Raja Wali itu tengah berusaha memberitahukan sesuatu. Giyoko A segera melompat ke punggung burungnya. Kotai juga melompat ke atas punggung burung itu. Segera juga burung Raja Wali itu terbang ke tengah udara dengan cepat sekali. Rupanya burung Raja Wali ini mengajak mereka ke sebuah lembah, dan Kotai maupun Giyoko A melihat lembah itu rapat sekali oleh tumbuh-tumbuhan maupun pohon yang masih liar. Tadi Tiaw Jie atau burung Raja Wali ini telah melihat seseorang di dalam lembah. Maka dia telah terbang memberitahukan kepada majikannya. Burung Raja Wali itu terbang berputar-putar, tapi Giyoko A maupun Kotai tidak melihat sesuatu. Akhirnya Giyoko A perintahkan burung Raja Wali itu agar terbang menukik turun di lembah tersebut. Kotai dan Giyoko A melompat turun dari punggung Raja Wali tersebut, dan mereka mencari-cari menyelidiki keadaan di lembah tersebut dengan teliti. Dan Kotai melihat bahwa di tanah dalam lembah itu, banyak sekali terlihat bekas tapak-tapak kaki. Seketika Kotai dan Giyoko A jadi girang. Pasti lembah ini didiami manusia. Juga dilihat dari bekas tapak kaki itu, tapak kaki laki-laki yang berukuran besar dan tapak kaki yang kecil, tapak kaki wanita. Tengah mereka mencari-cari seperti itu, tiba-tiba terdengar suara orang menyebut akan kebesaran Seng Buddha. Omi Tohut, siapakah kalian dan apa maksud kalian mendatangi lembah ini tiba-tiba telah muncul seorang pendeta berusia 50 tahun lebih dari balik gerombolan pohon. Kotai dan Giyoko A terkejut. Maafkan Taisu kata Kotai sambil merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat. Kami tengah mencari jejak seorang kawan, karena itu telah lancang datang ke lembah ini. Tengah mencari kawan tanya pendeta itu. Kotai mengangguk. Benar Taisu. Siapakah kawan si Chu? Kotai ragu-ragu. Giyoko A pun ragu-ragu. Si pendeta tersenyum. Lolap kira di sekitar lembah ini tidak terdapat orang lain, dan Lolap kira, kawan si Chu juga tidak berada di dalam lembah ini. Apakah hanya Taisu seorang diri yang berdiam di lembah ini tanya Kotai? Muka pendeta itu berubah lagi. Dia tentu saja tidak bisa berdusta. Dia seorang pendeta yang alim dan saleh, maka tidak dapat dia berdusta, sedangkan orang telah bertanya seperti itu, membuat dia benar-benar sangat sulit sekali. Melihat pendeta itu tampaknya jadi kikuk dan agak bingung, Kotai jadi haran. Namun segera juga sambil tertawa dia bilang, jika memang Taisu keberatan menjelaskannya, sudahlah, kami juga tidak berani bertanya berbelit-belit. Di waktu itu terlihat pendeta itu jadi kurang enak hati. Dia bilang, Lolap tinggal di sini bersama kawan. Oh, baru saja Kotai hendak meneruskan kata-katanya, pada saat itu dari mulut lembah telah berlari-lari pesat sekali sesosok bayangan hijau. Dialah Oeyeyoksu. Melihat Oeyeyoksu, muka pendeta itu jadi berubah seketika, dia segera juga menggumam, mengapa dia bisa berada di tempat ini? Waktu itu cepat sekali Oeyeyoksu telah berlari tiba di dekat si pendeta. Si pendeta merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat kepada Oeyeyoksu dan katanya, Lociampua sesungguhnya ini merupakan pertemuan yang sangat mengembirakan sekali. Terimalah hormat dari Yangbun. Melihat pendeta itu, Oeyeyoksu hanya membalas penghormatan dengan setengah membungkukan tubuhnya. Jangan banyak peradatan, Yangbun, katanya. Ternyata pendeta itu adalah seorang pendeta Xiaolim Xiei dari tingkat kedua. Dia memang memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Sering juga Yangbun bertemu dengan Oeyeyoksu, karena itu dia mengenali jago tua yang sakti tersebut. Sekarang melihat Oeyeyoksu muncul di tempat ini, dia menjadi heran bukan main. Melihat pendeta itu hanya memandangi saja, Oeyeyoksu kemudian bilang, Taisu berada di sini, apakah dalam perjalanan? Si pendeta bergeleng kepala. Lolap berada berdua dengan kawan yang mengalami nasib sangat buruk sekali, untuk sementara waktu berdiam di sini menyahuti si pendeta. Oh berseru Oeyeyoksu. Siapakah kawan Taisu, apakah pendeta Xiaolim Xiei juga? Bukan menyahuti Yangbun Taisu. Dia adalah seorang gadis yang malang sekali nasibnya. Mendengar keterangan Yangbun Taisu itu bukan main kagetnya Kotai bertiga. Seorang gadis tanya Kotai kemudian. Yangbun Taisu mengangguk membenarkan, dia juga menceritakan apa yang telah dialami oleh kawannya itu, yang ternyata tidak lain Kamlian Chu. Mendengar Kamlian Chu korban dari kerabulu kuning milik Bun Siang Chuan, Hati Kotai dan Giyokhoa maupun Oeyeyoksu berdebar-debar. Mereka pun merasa bahwa kawan dari si pendeta ini adalah orang yang tengah mereka cari. Bisakah Taisu mengajak kami bertemu dengan nyatanya Oeyeyoksu? Oeyeyoksu merupakan orang yang sangat dihormati oleh Yangbun Taisu, maka dia tidak memiliki alasan buat menolaknya, malah dengan segera dia mengajak mereka bertiga masuk ke dalam lembah itu lebih jauh. Ketika dipertemukan dengan orang yang disebutkan Yangbun Taisu, semuanya terkejut. Karena dialah Kamlian Chu, orang yang tengah mereka cari-cari. Kamlian Chu menangis sedih sekali. Oeyeyoksu menghiburnya. Malah menjelaskan juga bahwa kerabulu kuning telah dihajar mati olehnya. Tapi, tapi entah apa yang akan terjadi buat hari-hariku di masa mendatang mengeluh Kamlian Chu dalam isak tangisnya. Kotai dan Giyokhoa ikut menghiburnya. Oeyeyoksu malah menawarkan, jika Kamlian Chu bersedia, maka dia ingin mengambil anak Kamlian Chu kelak sebagai muridnya. Karena dari itu Oeyeyoksu menganjurkan Kamlian Chu ikut dengannya pergi menetap di pulau Tohoa Chu. Bukan kepala ngirangnya Kamlian Chu. Terlebih lagi Yangbun Taisu, karena dengan demikian dia bebas dari tugasnya yang sangat berat itu. Dia pun yakin bahwa Kamlian Chu benar-benar terlindung dengan berada dalam perlindungan Oeyeyoksu. Begitulah, setelah bercakap-cakap beberapa saat, mereka pun berpisah. Oeyeyoksu mengajak Kamlian Chu ke Tohoa Chu, sedangkan Yangbun Taisu melanjutkan perjalanannya meninggalkan lembah tersebut. Kotai dan Giyokhoa melakukan perjalanan kembali ke tempat guru-guru mereka, dan di sana mereka ingin meminta restu, agar mereka dinikahkan dengan resmi. Kotai sesungguhnya merasa ibadah dan berkasihan kepada Kamlian Chu, tapi dia tidak bilang apa-apa. Dan terhadap Giyokhoa, memang pada dasarnya dia sangat mencintai, dia tidak dapat mengelak lagi untuk lepas dari pernikahan. Tentu guru mereka akan menyambut berita ini dengan gembira. Tiaw Jie atau burung Raja Wali Peliharaan Giyokhoa pun, telah terbang di tengah angkasa mengiringi perjalanan mereka sambil terus mengeluarkan pekek mengandung kegembiraan yang meluap-luap. Tamat.